Dark Elemental adalah salah satu elemental yang paling diharapkan oleh para fans. Namun, nampaknya sejauh ini, monsta belum tertarik untuk mengadaptasi elemental dark menjadi salah satu kekuatan Boboiboy. Atau bisa saja, monsta mengadaptasinya. Contohnya, dengan menciptakan Dark Elemental, yaitu 7 elemental yang sama seperti Boboiboy, tapi mengandung energi kegelapan. Wow! Seru tuh kayaknya, kalau kita bahas. Jadi, biar intronya gak kelamaan, kali ini kita akan bahas Universe Dark Elemental Boboiboy. Let's check this out! Yeay! Yang pertama, Boboiboy Dark Halilintar. Desainnya cukup keren sih kalau menurut Ned, dengan warna dominan hitam dan warna ungu. Selain itu, dengan kemampuannya, Boboiboy Dark Halilintar memiliki abiliti khusus untuk memanipulasi aliran listrik yang dia hasilkan. Dengan begitu, sengatan yang dia hasilkan akan memberikan damage yang sangat besar pada musuhnya. Ditambah lagi dengan senjata andalannya, yaitu sabit halilintar yang menggabungkan serangan halilintar dengan kecepatan bergerak yang sangat lincah. Ada fakta menarik soal halilintar. Sebelumnya, apakah kalian tahu, kalau arus petir atau halilintar ini, juga akan memicu timbulnya tegangan yang tinggi di sekitar elektroda bumi, yang cukup berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sehingga bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, Boboiboy Dark Taufan. Desainnya cukup onik sih. Masih tetap dengan ciri khas Boboiboy Taufan, namun versi jahatnya. Dengan kemampuannya, Boboiboy Dark Taufan memiliki abiliti khusus untuk memanipulasi badai angin sesuai keinginannya. Mengingat diameter yang sangat besar, membuat damage yang dihasilkan menjadi damage area, yang pastinya akan melulurantahkan apapun yang dilewati angin tersebut, dengan Dark Hoverboard Taufan yang menjadi pengendalinya. Ada fakta menarik soal angin Taufan. Apakah kalian tahu, angin Taufan memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada Tornado, yang dimana diameter Taufan bisa mencapai 1.600 km, jauh lebih besar daripada Tornado yang memiliki diameter maksimalnya, hanya sekitar 2,4 km saja. Yang ketiga, Boboiboy Dark Gempa. Desainnya cukup keren sih, terlebih lagi dengan tangan tanahnya yang memiliki ujung yang cukup tajam. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk membentuk tanah menjadi makhluk hidup seperti golem, yang ia bisa memerintahkannya untuk menyerang musuhnya. Dan ada fakta menarik soal gempa bumi. Taukah kalian, kalau gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang paling mengerikan, itu karena jika gempa bumi itu terjadi, kemungkinan besar kalau di kota, yang itu akan menyebabkan goncangan, sehingga rumah-rumah dan bangunan lainnya akan robo, dan bisa menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Yang keempat, Boboiboy Dark Blaze. Desainnya masih cukup keren, dengan unsur blaze yang masih melekat, yang jauh lebih sangar dengan warna ungu. Selain itu, Boboiboy Dark Blaze juga memiliki sebuah kemampuan unik, yaitu ia bisa menghasilkan sebuah api kegelapan, yang tidak bisa padam. Yang si api itu akan terus mengincar korbannya, sampai si korban tersebut hangus terlahap oleh api. Dan ada fakta menarik juga soal api, yaitu ungkapan kecil jadi kawan, dan besar jadi lawan. Itulah ungkapan yang paling cocok untuk api. Apakah kalian tahu, kalau kebekaran hutan bisa mengakibatkan polusi udara? Hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air, di saat musim hujan. Yang hal ini dapat menyebabkan tanah longsor, ataupun banjir. Yang kelima, Boboiboy Dark Ice. Desainnya cukup unik, karena sedikit berbeda dari Boboiboy Ice, terutama dari weaponnya. Dengan menggunakan kuasanya, bisa memanipulasi suhu suatu wilayah, secara drastis, menggunakan pedang ice-nya. Selain itu, ia juga bisa menggunakan kemampuannya, untuk memanipulasi bentuk es yang ia hasilkan. Yang si es tersebut, bisa ia gunakan untuk menyerang lawannya. Ada fakta menarik soal seluruh dingin. Taukah kalian, kalau seluruh dingin, sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Itu karena, berada di tempat dingin terlalu lama, bisa menyebabkan hipotermia. Dan hipotermia terjadi ketika suhu tubuh terlalu rendah, yang bisa membuat jantung, sistem salat, dan organ tubuh lainnya, tidak dapat bekerja secara optimal. Yang ke-6, Boboiboy Dark Duri. Desainnya masih cukup unik dan imut, tapi sedikit berbeda dari Boboiboy Duri yang biasa. Boboiboy Dark Duri juga, bisa menggunakan kemampuan khususnya, untuk memanipulasi tanaman beracun, dengan cara menumbuhkan tanaman beracun, di berbagai tempat yang ia inginkan. Menggunakan akar berduri racun, sehingga racun yang dihasilkan, bisa dengan cepat melumpuhkan lawannya. Ada fakta menarik soal tanaman berduri. Yang tahukah kalian, soal pohon beracun di dunia, yaitu sandbox tree. Biasanya tumbuh di hutan-hutan, di daerah Amerika Selatan, serta hutan Amazon. Pohon ini, bisa berdiri hingga 27 sampai 37 meter. Buah dari pohon ini juga, sangatlah beracun, dan getah tanaman ini, bisa menyebabkan kebutaan, jika terkena mata. Yang ke-7, Boboiboy Dark Solar. Bentuknya cukup menarik, karena memiliki aura kegelapan, yang cukup kental. walaupun masih diimbangi, dengan warna putihnya. Tapi, dengan menggunakan kuasanya, ia mampu memanipulasi cahaya, yang berwarna gelap. Yang si cahaya kegelapan ini, memiliki kekuatan, yang jauh lebih besar, daripada cahaya biasa. Itu karena, Boboiboy Dark Solar, mampu mengekstrasi, materi gelap, yang digabungkan, dengan cahaya, sehingga menciptakan, kuasa yang jauh lebih besar. Ada fakta menarik, soal materi gelap. Taukah kalian, kenapa di luar angkasa, itu sangat gelap? Itu karena, luar angkasa, memiliki partikel, yang sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada, yang dapat menyebarkan cahaya, ke mata kita. Itulah, mengapa kita, melihat luar angkasa, berwarna gelap. Baiklah, sekian dulu, untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan tunjukkan tombol lonceng, notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou goza masta, matane, bye. sub indo by broth3rmax